Berikut ini cara untuk memindahkan yang namanya akun tiktok ke hp baru Jadi kalau kalian yang punya tiktok lite ataupun tiktok biasa itu bisa dipindahkan ke hp lain Karena tiktok ini bisa login lebih dari satu hp Untuk itu langsung saja berikut ini Hal yang harus kalian perhatikan yaitu rewire dari loginnya Ataupun nomor hp dan email Kemudian sandi Pilih profile kemudian pilih ikon tiga garis yang ada di sudut kanan atas Nah kemudian disini pilih pengaturan dan privasi Lihat di kelola akun Nah disini pastikan kalian ingat nomor hp nya kemudian email dan kata sandi Setelah itu kalau di hp baru ataupun hp yang kalian pindahkan Download tiktok baik tiktok lite ataupun tiktok biasa itu sama saja Intinya kita tahu yang namanya kalau masih login Untuk itu silahkan di pilih atau buka aplikasi tiktok nya Kemudian seperti biasa pilih lewati saja Pilih mulai menonton kemudian disini pilih yang namanya profile yang ada di sudut kanan bawah Kita bisa langsung disini pilih masuk untuk login Nah disini kan banyak sekali metode login kalau kalian lagi pakai Facebook login dulu Atau download aplikasi Facebook login dengan akun kalian baru pilih yang ini Dengan akun Google juga bisa Tambahkan dulu akun Google ke hp kalian Pakai Twitter pakai Instagram Nah pakai nomor hp juga bisa disini Ini nomor hp dan email Jadi kalau kalian ingin login dengan nomor hp itu silahkan di ini Masukkan nomor hp disini Kalau email dan nama pengguna disini Nah pilih kirim kode Kemudian tunggu SMS masuk ke nomor hp kalian Nanti kalau SMSnya tidak masuk kalian bisa pilih yang ini Minta panggil telepon Cek SMS Nah belum ada yang masuk Kalau kalian merasa SMSnya telat Itu bisa cek yang namanya di WA nya Ataupun di Whatsapp Biasanya dia mengirim ke Whatsapp Nah yang seperti ini Ada mengirim ke Whatsapp Nah yang ini Ada kodenya berupa OTP Dikirim via Whatsapp Karena tidak selalu via SMS Nah ini sinkron kontak Kalau kalian ingin izinkan Kemudian lihat akunnya pasti Sudah sama Kemudian kalau kalian ingin menghapus Di hp lama cukup Hapus saja aplikasinya atau logout Nah yang ini dihapus aplikasi atau logout Kalau untuk logout Itu bisa dari sini Dimikin pengaturan Kemudian ada yang namanya keamanan Nah yang ini ada perangkat Anda Kemudian disini akan terlihat Perangkat apa saja yang sudah login Jadi kalau kalian ingin logout jarak jauh Pilih salah satu Misalnya yang vivo ini Dihapus Itu saja caranya Silahkan dicoba Semoga bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat